Terutama NPK, terutama NPK, terus ultradap, terus poskai, dan yang lainnya itu saya teman sedikit-sedikit gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat-sahabat petani dimanapun petani saya Oke sahabat disini saya akan mereview tanaman timun saya yang baru aja ditanam Namun karena cuaca ini kemarau ekstra ya sahabat, sudah 3 bulan disini gak ada hujan Semoga aja nanti ada hujan Ini juga air waduh udah kering Nah ini deh sahabat ada tanaman timun saya Yang baru berusia 6 hari Masih 6 hari ini setelah tanaman biji Alhamdulillah sudah mulai pada tubuh Namun tetap ya sahabat, dikarenakan ini masih kecil Jadi si akarnya ini belum nyampe ke bawah Jadi kita harus putih mengiram Alhamdulillah ini udah pada jari Kopah kesemana Sampai Nah ini Ini kita coba lihat ya Ini ada yang gak jadi Disini Ini ada 2 kemungkinan sahabat Bisa jadi ini dikarenakan kekurangan air Jadi dia gak tumbuh Tapi bisa jadi juga Ada kemungkinan ini dimakan semut Dimakan semut Karena disini semutnya lumayan banyak sahabat Padahal kemarin udah saya kasih puradan Tapi tetap aja ada aja gitu kan Jadi secara kesimpulannya kalau kita Menanam pala wijok gitu Jadi untuk mempersiapkan penyulaman Nanti kita harus siapkan gitu kan Karena kan kalau misalkan kita nanam seribu gitu Itu ada aja yang mati Jadi gak seribu itu jadi gitu Enggak Jadi kita harus persiapkan Untuk penyulaman Nah sahabat disini populasi sekitar seribu batang ya Seribu batang Itu yang sebelah sana Ada yang satu petak Ada muat seribu dua ratus batang Itu untuk tomat Untuk tomat Kalau yang ini Nah sekitar Sampai kesana itu Sekitar populasi Dua ribu lima ratus batang Kurang lebih dua ribu lima ratus batang Itu untuk Cabai rawit Hijau jenis pelita 8F1 Dan saya pengen mencoba Cabai rawit jenis bara Nah kenapa sahabat saya Yang ini Yang dua petak ini Saya tanam timun dulu gitu kan Jadi karena kan Ya salah kurang biaya gitu sahabat Jadi kita itu Bodi daya bertani Mau bodi daya tanaman tomat Ataupun cabai Ataupun timun gitu kan Jadi kita harus Ngukur kemampuan kita sendiri gitu kan Jadi jangan Kita pengen menanam 10 ribu 5 ribu 8 ribu gitu kan Ataupun Lebih banyak gitu Daripada yang tadi gitu kan Kalau kita gak ada modal Itu susah gitu kan Soalnya Kalau dari Kalau sistem Bertani gitu kan Misalkan gini Kita pengen Nanam cabai Misalkan Pengen nanam cabai Pengen nanam cabai Misalkan Seribu batang Uji lah Misalkan taro Kalau misalkan Seribu batang itu Dari per batang Kita kasih modal 10 ribu lah 10 ribu Itu udah Menengah ya Menengah Jadi terlalu boros enggak Terlalu Ngirit enggak gitu Dari segi pupuk 10 ribu biaya Dari Pertama penanaman Sampai ke Pantai 10 ribu Misalkan Nah tinggal kali kita Seribu batang Berarti modalnya 10 juta berarti ya Berarti modalnya 10 juta Nah 10 juta itu Harus udah ada di kantong Itu kalau Dari Bertan itu Jadi kita Mau nanam cabai seribu Kita pengen Maksimalin Misalkan Satu batang Satu kilo Ataupun Misalkan 8 on Ataupun 9 on Kita kasih Minimalnya itu Tadi Biaya yang sedang itu 10 ribu Jadi uang yang 10 juta itu Harus kita sesihkan Jadi enggak boleh Dicampur sama Resiko dapur Enggak boleh Dicampur sama Resiko Buat jajan Dan sebagainya Kita harus Bisahin 10 ribu itu Dicarakan Karena ada aja Dari bertani Itu ada aja Biaya-biaya yang Enggak terduga Seperti kita Beli Insek Beli Fungisida Yang sekiranya Sebenernya Medadak Misalkan Awalnya kita Cuma Mau beli Entrakol Kita mau beli Kurakron Ataupun kita Mau beli Pondosep Ternyata Dari perjalanan Kita bertani Itu ada Hambatan Misalkan Hama yang Membutuhkan Insek lain Ataupun Fungisida lain Nah Mau enggak Mau Kita harus Beli Nah itu Enggak bisa Ditunda Itu enggak Bisa ditunda Kalau misalkan Kita Bisa patah Tapi Kalau misalkan Kita Artinya Mau Pasrah Gitu aja Jadi Penisinya Mau jadi Mau enggak Pokoknya Nanam Itu beda lagi Ceritanya Tapi Kalau misalkan Bidang bisnis Usaha Itu lain cerita Ketika kita Mau nanam cabai Seribu batang Kita pengen Hasilkan Dia Satu batang Itu satu kilo Kita kasih Modal Minimalnya Sepuluh ribu Tapi rata-rata Disini Para petani Petani disini Biasanya Suka ngobrol Sama saya Suka sharing Itu Lima belas ribu Per batang Dari awal Nanam sampai panen Itu lima belas ribu Per batang Modalnya Tapi biasanya Saya paling Sepuluh ribu Bahkan Tujuh ribu Saya pernah Tujuh ribu Saya uji Dari awal Sampai panen Itu Cuma Tujuh ribu Per batang Modalnya Itu bagaimana Kita Bisa ngaturnya Dari segi Kupuk Dari segi Yang saya Kata pun Pungi Tapi yang terpenting Dari tanaman Itu Kalau Kita pengen Agak Pirit Agak Gak terlalu Boros Dari pupuk Susulan Itu Jadi Yang kita Utamakan Itu pupuk Dasar Jadi Kita pupuk Dasar Kasih Dari Contoh Ini Populasi Sekitar 3500 Kalau ditanam Misalkan cabai 3500 Batang Masuk 6 petak Ini 3500 Batang Masuk Dengan jarak Tanam Itu 70 cm Dengan jarak Tanam 70 cm Ini saya Kasih pupuk Dasar Kohe Ayam Itu Kohe Ayam Yang Blower Saya Kasih Ini Berapa 450 450 Karung Jadi Dari 6 petak Ini Sekitar 2500 Meter Ini Saya Kasih Pupuk Kandang Itu Kohe Ayam Saya Kasih 450 Karung Nah Alhamdulillah Jadi Dari Segi Pupuk Susulan Kayak Misalkan NPK Mutiara Ataupun Dan Yang Lain Semacam Apa Ultradap Terus NPK Terutama NPK Mutiara Terus Ultradap Terus Posca Dan Yang Lain Itu Saya Sedikit Sedikit Dikaren Pupuk Dasarnya Saya Sudah Banyak Dan Yang Terpenting Kalau Misalkan Kita Mau Kasih Pupuk Dasarnya Yang Banyak Itu Kita harus Permentasi Dulu Minimalnya Itu Satu Minggu Ataupun Dua Minggu Dua Minggu Atau Satu Minggu Setelah Ditabur Di Bedeng Ini Si Pupuk Itu Dikaren Kalau Belum Di Permentasi Itu Bisa Panas Dan Susah Jadi Bahkan Bisa Mati Dan Jangan Lupa Sebelum Kita Tutup Pake Musa Kita Semprot Dulu Pake Discomposer Mau Pake M21 Silahkan Mau Pake M4 Silahkan Itu Gimana Maunya Aja Biasanya Saya Pake M21 Kalau Disini Harganya Rp60.000 Jadi Sebelum Kita Tutup Dengan Musa Usahakan Kita Semprot Pake M21 Insyaallah Itu Langsung Gak Bau Dan Bisa Langsung Dipake Minimalnya Satu Minggu Kita Diam Nah Gitu Jadi Untuk Para Petani Pemula Dimanapun Kalian Berada Jangan Patah Semangat Meskipun Kadang-kadang Harga Itu kan Naik Turun Seperti Harga Timun Sekarang Misalkan Dia Lagi Naik Terus Paling Satu Minggu Atau Dua Minggu Dia Turun Lagi Biasalah Harga Pasaran Seperti Itu Namun Kalau Misalkan Kita Tekun Kita Ulet Dalam Pekerjaan Apapun Insyaallah Hasilnya Akan Maksimal Dan Kerja Keras Yang Maksimal Itu Tidak Akan Menghianati Hasil Jangan Patah Semangat Terus Kita Bersyariat Kita Berkasab Semampu Kita Jadi Itu Sahabat Mungkin Itu Saja Informasi Dari Saya Ini Sebenarnya Bukan Tips Ini Hanya Sekedar Sharing Semoga Ada Manfaatnya Mungkin Itu Saja Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh